Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan membahas soal UMPTKIN tahun 2019 dengan kode 1913 untuk soal yang akan saya bahas adalah soal matematika dasar soal matematika dasar ada pada nomor 101-110 di pembahasan kali ini kita akan coba membahas mulai soal nomor 102 nomor 102 soalnya siswa kelas 11A sebuah sekolahan terdiri dari 40 orang siswa 40 orang siswa ini saya simbolkan dengan N total N totalnya 40 orang siswa kemudian siswa laki-laki berbanding dengan siswa perempuan itu adalah 3 banding 5 kemudian rata-rata siswa di kelas atau seluruh siswa saya simbolkan dengan X seperti ini ini X rata-rata gabungan 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 itu adalah 160 cm diketahui lagi rata-rata tinggi badan siswa laki-laki jadi ini tinggi badan rata-rata seluruh siswa tinggi badan laki-lakinya saya simbolkan dengan X rata-rata L tinggi badan laki-lakinya adalah 165 cm kemudian yang ditanyakan adalah X rata-rata siswa perempuan X rata-rata siswa perempuan nah yang pertama harus kita lakukan adalah mencari berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan di dalam kelas dimana totalnya adalah 40 siswa untuk itu kita perlu mencari tahu dulu berapa nilai total perbandingan ini ada 3 dan 5 berarti nilai total perbandingannya adalah 8 kemudian untuk mencari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan kita bisa lakukan langkah pertama untuk jumlah laki-laki laki-laki dulu berarti 3 kita n laki-laki seperti itu 3 per 8 dikalikan 40 8 bisa kita coret dengan 40 jadi ini 5 5 kali 3 15 siswa untuk n laki-lakinya atau jumlah laki-laki di dalam kelas adalah 15 siswa otomatis untuk jumlah perempuan atau NP-nya di dalam kelas itu kalau ini 15 karena totalnya 40 jadi adalah 25 kita sudah dapatkan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di dalam kelas kemudian untuk mencari tinggi rata-rata dari perempuan kita bisa gunakan persamaan x rata-rata gabungan itu sama dengan x rata-rata laki-laki dikalikan jumlah laki-laki kemudian ditambahkan x rata-rata perempuan dikalikan jumlah perempuan dibagi dengan N totalnya nah disini x gabungannya kita masukkan 160 sama dengan x laki-lakinya rata-rata laki-lakinya adalah 165 165 dikalikan jumlah laki-laki yaitu 15 ditambah rata-rata perempuan itu yang kita cari terus kemudian jumlah perempuannya adalah 25 kita bagi dengan N totalnya N totalnya adalah 40 kita operasikan 160 itu sama dengan 165 x 15 itu 2475 ditambahkan dengan rata-rata perempuan dikalikan 25 kita tulis lagi per 40 kita lanjutkan di sebelah sini 160 40 nya kita geser yang tadinya pembagian jadi perkalian kali 40 jadi 160 dikalikan 40 itu sama dengan 2475 ditambah ditambah rata-rata perempuan dikalikan 25 ini kita kalikan menjadi 6400 sama dengan 2475 ditambah x rata-rata p dikalikan 25 kemudian kemudian ini kita pindah ruas ke sebelah kiri yang tadinya positif menjadi negatif jadi 6400 dikurangi 2475 itu sama dengan x rata-rata perempuan dikalikan 25 kemudian ini kita kurangi 6400 dikurangi 2475 hasilnya 3925 sama dengan x rata-rata perempuan dikalikan 25 yang kita butuhkan adalah rata-rata perempuan otomatis 25 kita geser atau kita pindah ruas ke sisi sebelah kiri 3925 dibagi tadinya perkalian jadi pembagian 25 sama dengan x rata-rata perempuan maka diperoleh x rata-rata perempuan itu sama dengan 157 cm ini 157 ya 157 cm jadi jawabannya yang D 157 cm selanjutnya adalah nomor 103 nomor 103 disitu ada sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki keliling keliling dari sebuah taman yang berbentuk lingkaran itu kelilingnya dia 4 pi P ya meter dimana P itu adalah bilangan real terus kemudian dia memiliki luas yang kurang dari atau disitu disebutkan lebih dari tidak lebih dari tidak lebih dari berarti kurang dari kurang dari 196 meter persegi nah yang ditanyakan disini adalah jika bilangan P itu merupakan bilangan real maka nilai P yang memenuhi adalah berarti kita mencari nilai P nya sebelum kita mencari nilai P kita cari dulu nilai dari jari-jari lingkaran tersebut untuk mengetahui jari-jarinya nah kita mulai dari rumus keliling rumus keliling itu adalah 2 pi R nah kita akan mencari R nya kelilingnya kita masukkan 4 pi P nya itu sama dengan 2 pi R kemudian kita buat R sama dengan R sama dengan ini yang tadinya di satu ruas dengan R dipindah jadi 4 pi P per 2 pi pi nya kita coret 2 kita coret ini jadi 2 maka R nya itu ketemu 2 P setelah ketemu R nya 2 P ini rumus kelilingnya tadi ya sekarang kita ke rumus luas lingkaran rumus luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat nah kita punya ketentuan untuk lingkarannya itu dia tidak lebih besar dari 196 oleh karena itu kita buat ini kan luas lingkarannya ya luas lingkarannya jadi pi R kuadrat itu tidak lebih atau kurang dari sama dengan 196 pi nah ini jadi yang luas ini kita ganti dengan rumusnya yaitu pi R nah R nya kita masukkan 2 P berarti pi itu 2 P kuadrat lebih kecil atau sama dengan 196 pi kemudian ini kita kuadratkan pi ini 2 dikuadratkan jadinya 4 P nya dikuadratkan jadinya pi kuadrat itu lebih kecil dari sama dengan 196 pi kemudian kita pindah ruas 196 nya yang pi kita kumpulkan dengan pi pi nya kita pindah ruas ke sini jadi pi dikalikan 4 pi kuadrat ini yang tadinya positif jadi negatif 196 kurang dari sama dengan nah disini karena sudah pindah ruas jadi disini 0 maaf pi nya ketinggalan 196 pi kemudian kita sederhanakan pi nya bisa kita bagi kita hilangkan jadi kita bisa tulis 4 P kuadrat dikurangi 196 lebih kecil sama dengan 0 terus kita bisa sederhanakan dibagi 4 jadi 4P kuadrat dibagi 4 196 juga dibagi dengan 4 4P kuadrat dibagi 4 jadinya P kuadrat dikurangi 196 dibagi 4 itu ketemunya 49 lebih kecil sama dengan 0 nah kemudian ini hasil ini kita faktorkan kita faktorkan itu istilahnya kita perinci caranya disini difaktorkan itu tak pindah kesini di sebelahnya ini jadi cara memfaktorkannya adalah kita buat 2 kurung kemudian ini P kuadrat berarti P nya kita tulis disini terus ini 49 disini tandanya minus disini tandanya minus berarti disini salah satu plus salah satu adalah minus kalau disini tandanya minus kalau disini tandanya plus berarti disini plus semua kalau disini tandanya plus berarti ini plus semua atau minus semua kalau disini tandanya minus berarti 1 positif 1 negatif nah terus kemudian difaktorkan 49 itu sebenarnya ketika difaktorkan berapa kali berapa sih yang perkaliannya itu sama maka kita bisa ambil 7 dikalikan dengan 7 7 kali 7 berarti plus 7 dikalikan min 7 itu sama dengan min 49 maka P kuadrat ini tadi ya min 49 itu faktornya adalah P plus 7 dikalikan P min 7 itu lebih kecil sama dengan 0 ini saya kasih tanda seperti ini biar tidak bingung kemudian langkah terakhirnya adalah berarti kita sudah tahu P itu ini ya kemudian kita faktorkan untuk nilai P berarti P itu sama dengan lebih kecil sama dengan min 7 P itu lebih kecil sama dengan plus 7 nah karena ini bilangan real jadi tadi ada ketentuan di soalnya P adalah bilangan real berarti dia harus benilai positif harus benilai positif maka nilai P nilai P yang memenuhi ini ya nilai P yang memenuhi dia itu nah kita buat seperti ini P nya itu harus lebih kecil dari 7 karena min 7 nya kita tidak pakai karena sudah diterangkan bahwa P nya itu bilangan real positif ya jadi bilangan real dia positif nilainya maka sini 0 mohon maaf kalau 0 itu berarti ini tidak ada sama dengannya berarti 0 itu lebih kecil daripada P P itu lebih kecil sama dengan 7 jadi di soal ini jawabannya adalah yang B selanjutnya kita akan membahas nomor 105 oh 104 terlebih dahulu untuk 104 soalnya adalah 2 kapal A dan B jadi ada kapal A dan B meninggalkan pelabuhan Tanjung Periuk bersama-sama kapal A berlayar 30 derajat kecepatannya 90 km per jam jadi kita ambil disini untuk kapal tadi ya kita ambil seperti ini garis nah ini ada 30 derajat kapalnya itu berlayar ini 30 derajat ini kapal A berlayar 30 derajat dengan arah 30 derajat dengan kecepatan ini kecepatannya V A nya kecepatan itu V V A nya 90 km per jam terus kemudian ada kapal B yang dia ke arah 90 derajat nah ke arah 90 derajat berarti dia ke arah atas ini membentuk sudut siku-siku ini 90 derajat dia kapal B dia V B nya atau kecepatan B nya itu tak tulis disini saja V B nya adalah 120 km per jam kemudian jika dua kapal tersebut berangkat sama-sama jam 7 maka jam 9 itu arahnya jarak kedua kapal jam 9 itu di berapa jaraknya nah disini kalau kita bisa ambil kesimpulan ini kapal B dari sini berlayar ke sini 90 derajat kapal A 30 derajat nah maka kita simpulkan ini kita tarik garis lurus ini semua jarak A yang ini jarak B maka yang kita cari adalah garis ini garis A ke B nah ini kita menggunakan kita semua saya tarik disini ya biar jelas nah seperti ini ini disini B disini A yang kita cari adalah ini disini nah kemudian kita ini akan menggunakan aturan kosinus nah tadi kan dia disini jaraknya 30 ini 90 disini ya seperti ini otomatis sudut yang ini itu adalah besarnya 60 karena 90 dikurangi 30 sini sudutnya adalah 60 derajat kita akan memakai aturan kosinus nah kapal berangkat jam 7 sampai jam 9 dengan kecepatan ini 90 km per jam berarti dalam untuk VA nya untuk yang ini VA itu 90 km per jam berarti satu jamnya 90 km kalau jam 7 sampai 9 berarti 2 jam kalau 2 jam berarti A nya itu dia telah menempuh jarak 180 km kemudian yang B itu dia 120 km per jam kecepatannya dari jam 7 sampai jam 9 berarti dia menempuh jarak 240 km nah kita akan mencari jarak A dan B ini itu jaraknya berapa kita pakai aturan kosinus aturan kosinus ini saya simbolkan dengan titik ini saya simbolkan dengan C C besar terus kemudian ini saya simbolkan dengan X kita cari X nya jarak antara A dan B X itu menurut aturan kosinus menurut aturan kosinus dia itu panjang AC atau panjangnya ini jaraknya dari titik awalnya saya ibaratkan C ke titik A itu kan 180 berarti saya ibaratkan AC AC itu 180 km tadi kuadrat ditambah ini rumusnya untuk aturan kosinus BC BC kuadrat BC kuadrat dikurangi 2 AC dikalikan AB dia dikalikan kos karena aturan kosinus kos sudut ini kos 60 sudutnya adalah 60 kalau sini sudutnya 30 berarti ya kos 30 itu kos 60 nah sekarang kita bisa mulai pengerjaannya kita sudah tahu semua yang kita cari adalah X nya X nya AC nya kita sudah tahu nilainya AC 180 kuadrat kemudian BC nya itu adalah 240 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 180 dikalikan 240 kos 60 kos 60 itu nilainya setengah kos 60 itu nilainya setengah jadi ada ketentuannya ada tabelnya nilai kos 60 itu adalah setengah kemudian kita bisa mulai hitung perhitungannya 180 kuadrat mulai dari 180 kuadrat itu adalah 180 kali 180 itu adalah 32 400 ditambah 240 dikali 240 atau 240 kuadrat itu adalah 57 600 dikurangi ini biar gampang ini ada dua ada setengah jadi kita coret-coret tinggal 180 kali 240 240 180 kali 240 jadi 43 ribu 2 peratus kemudian kita tinggal kurang-kurangkan x-nya disini ya saya tadi kurang x-nya adalah x kuadrat nah seperti ini setelah itu baru x kuadrat ya maaf tadi x kuadrat harusnya 32 400 ditambah 57 600 dikurangi 43 200 itu adalah 46 46 800 kemudian kita cari nilai x-nya nilai x-nya itu akar dari 46 800 akar dari 46 800 itu kita harus jabarkan dulu nah saya tulis disini x-nya sama dengan ini sebenarnya kalau langsung kita akar nanti hasilnya akan koma panjang maka kita akan coba faktorkan 46 800 itu adalah hasil dari 3600 dikalikan 13 oleh karena itu nilai x-nya itu sama dengan akar dari 3600 dikalikan akar dari 13 maka nilai x-nya ini saya taruh di atas nilai x-nya ini akar dari 3600 itu adalah 60 akar 13 jadi nilai x-nya adalah 60 akar 13 kalau di pilihan ganda itu pilihannya yang D soal selanjutnya nomor 105 nomor 105 seorang ahli biologi memantau keberadaan kawanan nyamuk pada daerah yang terserang malaria ini sebenarnya menanti kita memakai persamaan ya jadi disitu ada persamaan memodelkan luas kawasan daerah yang terdampak jadi model luas daerah yang terdampak model matematikanya itu adalah R dalam kurung N sama dengan 100 dikalikan 2 pangkat 0,7 N ini adalah model matematisnya dari ahli biologi yang memantau daerah yang terdampak atau terserang malaria dimana N adalah banyaknya minggu jadi N ini N ini adalah banyaknya minggu banyaknya minggu daerah tersebut terkena dampak malaria kemudian dari pemantauan yang dilakukan jika pada daerah A dan B terserang malaria yang dilakukan pemantauan diperoleh bahwa luas daerah A jadi luas daerah A yang terdampak luas daerah A atau kalau kita samakan dengan ini maka RA luas daerah A itu yang terdampak adalah dia 300 hektare kemudian daerah B itu yang terdampak adalah 200 eh 500 ya 500 hektare kemudian dari pernyataan ini kita disuruh untuk mencari pernyataan yang tepat itu ada informasi log 2 nilainya sekian log 3 log 4 ya nah disitu ada 4 pernyataan terkait lama waktunya berarti sebenarnya kita harus mencari nilai nnya ini nilai n dari persamaan ini mencari untuk A dan untuk B nanti kita bandingkan n itu kan lamanya waktu penyebaran pertama kita cari dulu yang A yang A berarti kita R A disini itu sama dengan 100 dikalikan 2 pangkat 0,7 N disini A kemudian kita masukkan 300 hektare itu tadi 100 dikalikan 2 pangkat 0,7 N 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 100 bagi 100 sama dengan 2 pangkat 0,7 N N N N dari sini kita peroleh N N 300 bagi 103 itu sama dengan 2 pangkat 0,7 N N nah kemudian kita lockkan kedua ruas jadi lock 3 itu sama dengan log 2 pangkat 0,7 NA nah kita mengingat kembali identitas untuk logaritma itu ada identitas ketika log N itu log N pangkat M itu sama dengan M dikalikan log N jadi M nya disini maju ke depan otomatis untuk kasus ini maka saya taruh disini akan menghasilkan log 3 sama dengan ini jadi maju ke depan jadinya 0,7 NA 0,7 NA log disini log 2 nah terus kemudian kita pindah ruas 0,7 NA ini kita pindah ya jadinya kita satukan itu sama dengan log 3 per log 2 nah disoal sudah ada informasi bahwa nilai dari log 3 itu 0,477 log 2 0,301 kita tinggal masukkan saja berarti nilai dari log 3 nya seperti ini 0,7 NA 0,7 NA itu sama dengan log 3 nya nilainya 0,477 per 0,3 yuk 0,3 0,3 0,1 maka 0,7 NA itu sama dengan ini dibagi ya ini dibagi hasil pembagiannya itu adalah sekitar 1,58 kemudian kita cari NA nya adalah ini ya berarti ini kita pindah ruas jadi pembagian 1,58 0,7 berarti NA nya itu adalah 2 koma 2 ya kita bulatkan jadi 2 nilai NA nya adalah 2 2 3 3 4